Hai teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya, channel Vina Febi. Saya akan bercerita tentang buah-buahan yang diekspor oleh Indonesia. Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alamnya, termasuk di dalamnya kekayaan buah-buahan yang berlimpah. Berbagai jenis buah-buahan yang dihasilkan di Indonesia sangat populer di pasar dunia, sehingga banyak diekspor ke negara-negara lain. Dalam video ini, kita akan membahas lebih rinci tentang berbagai jenis buah yang diekspor Indonesia. Buah pertama, kelapa. Kelapa adalah salah satu produk ekspor utama Indonesia. Kelapa Indonesia dijual dalam bentuk kering atau basah, dan banyak digunakan dalam industri makanan dan minuman, kosmetik, dan farmasi. Selain itu, kelapa juga digunakan sebagai bahan bakar alternatif dan sebagai bahan baku untuk industri tekstil. Kedua, buah pisang. Indonesia merupakan salah satu produsen pisang terbesar di dunia, dengan berbagai varieta seperti pisang raja, pisang kepok, dan pisang cavendis. Pisang Indonesia diekspor ke banyak negara di seluruh dunia, terutama Asia dan Eropa. Pisang adalah salah satu buah yang sangat mudah dijual dan diolah menjadi berbagai produk, seperti pisang goreng, pisang sel, dan jus pisang. Tiga, durian. Durian Indonesia sangat terkenal di kalangan penggemar buah-buahan di seluruh dunia. Durian Indonesia diekspor ke berbagai negara seperti Singapura, Malaysia, Hong Kong, dan Cina. Durian merupakan buah yang sangat unik dan memiliki aroma yang sangat khas, sehingga menjadi daya tarik utama bagi para penggemar buah-buahan. Empat, manggis. Manggis adalah buah yang kaya akan nutrisi dan sangat populer di negara-negara Asia Tenggara. Manggis Indonesia diekspor ke banyak negara di seluruh dunia, terutama Jepang dan Amerika Serikat. Manggis memiliki rasa manis dan asam yang khas, serta kaya akan antioksidan dan vitamin C. Lima, jeruk. Indonesia memiliki berbagai jenis jeruk yang tumbuh di seluruh wilayahnya, seperti jeruk manis, jeruk nipis, dan jeruk Bali. Jeruk Indonesia diekspor ke banyak negara di seluruh dunia, terutama negara-negara Asia dan Eropa. Jeruk merupakan buah yang sangat populer dan sering digunakan sebagai bahan baku dalam industri makanan dan minuman. Enam, apel malang. Apel malang adalah buah yang berasal dari Malang, Jawa Timur. Buah ini sangat populer di Indonesia dan diekspor ke negara-negara seperti Malaysia dan Singapura. Apel malang memiliki rasa manis dan asam yang khas, serta kaya akan nutrisi seperti serat, vitamin C, dan antioksidan. Tujuh, salak. Salak adalah buah yang tumbuh di Indonesia dan populer di kalangan penggemar buah-buahan di seluruh dunia. Salak Indonesia diekspor ke berbagai negara seperti Malaysia, Singapura, dan Jepang. Salak memiliki tekstur yang unik dan rasa manis yang lezat, serta kaya akan nutrisi seperti vitamin C, serat, dan kalium. Delapan, buah naga. Buah naga merupakan buah yang semakin populer di Indonesia dan diekspor ke berbagai negara di seluruh dunia. Buah naga Indonesia memiliki dua jenis yaitu buah naga merah dan buah naga putih. Buah naga merah memiliki rasa manis dan asam yang khas, sedangkan buah naga putih memiliki rasa manis yang lebih ringan. Keduanya kaya akan nutrisi seperti serat, vitamin C, dan antioksidan. Sembilan, jambu biji. Jambu biji adalah buah yang populer di Indonesia dan tumbuh di seluruh wilayah negara ini. Jambu biji Indonesia diekspor ke berbagai negara seperti Malaysia, Singapura, dan Jepang. Jambu biji memiliki rasa manis dan segar, serta kaya akan nutrisi seperti serat, vitamin C, dan kalium. 10. Mangga Mangga Indonesia sangat terkenal di seluruh dunia dan diekspor ke banyak negara seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Korea Selatan. Mangga Indonesia memiliki berbagai varietas seperti mangga arum manis, mangga harum manis, dan mangga gedong gincu. Mangga merupakan buah yang kaya akan nutrisi seperti serat, vitamin C, dan antioksidan. 11. Nanas Nanas adalah buah yang tumbuh di seluruh wilayah Indonesia dan populer di kalangan penggemar buah-buahan di seluruh dunia. Nanas Indonesia diekspor ke banyak negara seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Korea Selatan. Nanas memiliki rasa manis dan asam yang khas, serta kaya akan nutrisi seperti vitamin C, kalium, dan mangan. 12. Markisa Markisa adalah buah yang tumbuh di Indonesia dan populer di negara-negara Asia Tenggara. Markisa Indonesia diekspor ke banyak negara seperti Malaysia, Singapura, dan Jepang. Markisa memiliki rasa asam yang khas, serta kaya akan nutrisi seperti vitamin C, dan antioksidan. 13. Alpukat Alpukat Indonesia semakin populer di pasar dunia dan diekspor ke negara-negara seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Korea Selatan. Alpukat Indonesia memiliki rasa lembut dan krimi, serta kaya akan nutrisi seperti lemak sehat, serat, dan kalium. 14. Rambutan Rambutan adalah buah yang tumbuh di Indonesia dan populer di seluruh dunia. Rambutan Indonesia diekspor ke banyak negara seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Australia. Rambutan memiliki rasa manis dan segar, serta kaya akan nutrisi seperti vitamin C, serat, dan antioksidan. 15. Pepaya Pepaya adalah buah yang tumbuh di seluruh wilayah Indonesia dan populer di kalangan penggemar buah-buahan di seluruh dunia. Pepaya Indonesia diekspor ke banyak negara seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Australia. Pepaya memiliki rasa manis dan segar, serta kaya akan nutrisi seperti vitamin C, serat, dan antioksidan. Demikianlah beberapa jenis buah yang diekspor Indonesia ke berbagai negara di seluruh dunia. Tentunya masih banyak jenis buah lainnya yang diekspor Indonesia seperti durian, salak, jengkol, belimbing, dan masih banyak lagi. Selain itu, Indonesia juga memiliki produk olahan buah yang diekspor seperti jus buah, selai buah, dan keringan buah. Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi penghasil buah terbesar di dunia, mengingat negara ini memiliki banyak jenis buah yang unik dan kaya akan nutrisi. Namun, masih banyak tantangan yang harus dihadapi oleh para petani dan pelaku usaha dalam menjaga kualitas dan kuantitas produksi buah di Indonesia. Beberapa tantangan yang dihadapi diantaranya adalah perubahan iklim, hama dan penyakit tanaman, infrastruktur yang kurang memadai, serta masih banyaknya petani yang belum menggunakan teknologi modern dalam bercocok tanam. Oleh karena itu, diperlukan peran serta semua pihak dalam menjaga dan meningkatkan produksi buah di Indonesia. Pemerintah dapat memberikan dukungan dalam bentuk insentif atau bantuan untuk petani, meningkatkan infrastruktur dan transportasi untuk memudahkan akses pasar, serta meningkatkan promosi buah Indonesia di pasar internasional. Sedangkan pelaku usaha dapat melakukan inovasi dan peningkatan kualitas produk, serta menjalin kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam meningkatkan ekspor buah Indonesia. Di sisi lain, sebagai konsumen, kita juga memiliki peran penting dalam menjaga produksi buah di Indonesia. Kita dapat memilih untuk mengonsumsi buah lokal Indonesia, sehingga dapat membantu meningkatkan permintaan dan mengurangi ketergantungan pada buah impor. Selain itu, kita juga dapat memilih produk olahan buah Indonesia, seperti jus buah, selai buah, dan keringan buah, sehingga dapat membantu meningkatkan nilai tambah produk buah di Indonesia. Kesimpulannya, Indonesia memiliki banyak jenis buah yang diekspor ke berbagai negara di seluruh dunia. Buah-buahan ini kaya akan nutrisi dan memiliki rasa yang unik, sehingga banyak diminati oleh konsumen internasional. Namun, masih banyak tantangan yang harus dihadapi oleh para petani dan pelaku usaha dalam meningkatkan produksi buah di Indonesia. Oleh karena itu, peran serta semua pihak sangat penting dalam menjaga dan meningkatkan produksi buah di Indonesia. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Jangan lupa subscribe video ini ya. Share ke teman kalian dan pastinya jangan lupa klik like.